Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gapet Channel Channelnya orang banjar Guys, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua ya Para penggemar aku di Padle Gapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian Aku please subscribe, komen, like, answer ya guys Please, please banget ya Karena satu subscribe dari kalian sangat bantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe, beruang tonton videonya karena sudah terlalu tuh Dan yang belum subscribe, berusaha karena aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke, terima kasih Ya saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 WIB ya Waktu Semarang, Jawa Tengah Dan cuaca di sini Panas terik matahari ya Tapi walau panas masih adem juga ya guys Karena di sini banyak banget Pohon-pohon yang rindang Dan udaranya polusi tapi sejuk gitu ya Seperti yang kalian lihat sini ya Sebanyak kan, rindang banget ya Dan padat juga ini Lalu lalang Kendaraan bermotor Dan juga mobil ya Nah bagi kalian ya warga Semarang Sudah tidak asing ya Dengan lokasi ini Pasti kalian sudah hafal banget ya Sudah bisa nebak Oh ini ternyata ini ya Tapi kalian harus diam saja ya Karena ini khusus untuk warga luar Semarang ya Terutama untuk warga Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Indonesia Timur, Papua dan lain sebagainya Mungkin mereka bertanya-tanya ya Ini lokasinya dimana gitu Dan apa ini ya Oke ini adalah Simpang 5 Semarang ya guys Yang mana Simpang 5 Semarang ini ya Salah satu ya destinalisasi populer yang ada di Semarang, Jawa Tengah Karena sini ada banyak sekali menyimpan sejarah ya Baik itu yang sejarah klasik maupun sejarah modern Dan sini juga sebagai pusat alun-alun Kota Semarang Dan juga pusat pemerintahan Dan juga pusat perbelanjaan lengkap disini ya guys Ada Simpang 5 Ada hotel juga lengkap disini Baik hotel bintang 1 sampai bintang 5 ya Dan lain sebagainya dah ya Nah namun ya Aku itu pengen bikin konten Ini ya guys ya Masjid Raya Baitur Rahman Semarang Nah bagaimana kalau kita review saja masjid ini ya guys Cuman aku gak masuk ke dalam ya Karena Aku udah disini berang jalan Padat banget Takut ketabrak Nah masjid agung Semarang Atau yang lebih akrab disebut sebagai masjid kauman Semarang Ini sebagai masjid tertua di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Nah ini miliki sejarah panjang Dan orat kaitannya dengan sejarah berdirinya Kota Semarang Nah masjid agung ini Ini telah menjadi cagar budaya Dan harus dilindungi Karena menjadi kebanggaan warga Semarang Nah karena bangunannya khas Mencerminkan jati diri masyarakat pesisir Yang lugas dan bersahaja Nah seperti halnya pada masjid-masjid puno di Pulau Jawa Masjid Semarang ya berada di pusat Tota atau alun-alun Dan berdekatan dengan pusat pemerintahan Dan penjara Serta itu tidak berjarak jauh dari pusat perdagangan Atau pasar Johar Yang merupakan ciri khas dari tata ruang kota pada zaman dulu Nah dalam sejarah pergerakan perjuangan Bangsa Indonesia Masjid Agung Semarang ini menyimpan cerita menarik ya guys Masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia Yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka Tidak hanya Beberapa saat setelah diproklamirkan ya Seperti diketahui Peristiwa proklamasi yang dibacakan oleh Insinya Soekarno dan DRS Nomasata Di Jalan Pegang Saat Timur nomor 56 Jakarta Pada hari Jumat pukul 10 pagi Lebih kurangnya Satu jam setelah Itu ya Pada saat sebelum sholat Jumatan Almarhum Dr. Agus Salah seorang jemaah aktif di Masjid Agung Semarang Melalui mimbar Jumat Dan di hadapan jemaah Mengumumkan bahwa terjadinya Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Pada hari Jumat Pada hari Jumat Nah, keberanian almarhum Dr. Agus ini dibayar mahal Karena setelah peristiwa tersebut, beliau itu dikejar-kejar oleh para tentara Jepang Dan melarikan diri ke Jakarta hingga meninggal di Jakarta tersebut Nah, sebagai penghargaan atas peristiwa tersebut pada tahun 1952 Presiden Republik Indonesia pertama, Isinyur Dr. Soekarno Menyempatkan diri hadir untuk melakukan sholat, jumat, dan berpidato di masjid Baitur Rahman ini ya guys Nah, letak mesin ini ya Yang di Semarang tadinya berdiri megah di depan alun-alun kota Semarang Kemudian sejak tahun 1938 Alun-alun tersebut beralih fungsi menjadi kawasan komersial Yaitu dengan adanya pasar Johar, pasar Yaik ya Pasar gedung BPD dan Hotel Metro Yang kemudian menjadi area kawasan perdagangan di Johar Nah, pada tahun 2021 Masjid Agung Kauman Semarang yang sebelumnya merupakan pasar Yaik Sekarang telah di renovasi kembali menjadi alun-alun Masjid Agung Semarang Nah, letak mesin Agung Semarang ini tadinya berdiri ya Nah, kini terjepit di antara bangunan-bangunan tinggi yang mengapungnya Masjid ini beralamat di alun-alun Barat Nomor 11 Semarang atau sekarang Masjid Agung Semarang letaknya tidak lagi berada di wilayah kampung Kelurahan Kauman Tapi masuk dalam wilayah Kelurahan Bangun Harjo Semarang Tengah Nah, yang menarik dari tradisi Ramadhan di Masjid Agung Semarang ini ya Dimana setiap bulan Ramadhan Masjid Agung Semarang usah sholat juhur Hingga menjelang asar selalu dipenuhi banyak orang Mereka mendengarkan pengajian Al-Quran yang dipimpin oleh seorang ulama Yang mahu menghapal Al-Quran di luar kepala Atau dikenal dengan sebutan Al-Habis Nah, sepanjang sejarah Masjid Agung Semarang ini Ramai dikunjungi oleh umat muslim dari berbagai penjuru dunia ya Terutama musafir yang berdagang di Pasar Johar Semarang Nah, sebelum Ramadhan usai sholat juhur Ratusan umat muslim ya Semarang Memadati Serambi Masjid ya Guna mengikuti padillah atau pengajian Al-Quran Yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Nakid Seorang ulama Semarang Yang mampu menghapal Al-Quran di luar kepala Atau dikenal dengan Al-Habis gitu Lalu bisa juga beliau menafsirkan dalam bahasa Jawa Nah, mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan ya Dari sejarah berdirinya Masjid Baitul Rahman Atau Masjid Agung Semarang Nah, jangan lupa please subscribe, komen, like, answer ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati